Setelah menjalani pemeriksaan selama 9 jam, Antan Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi resmi ditetapkan sebagai tersangka. Imam terbukti terlibat dalam kasus dugaan suap dana hibakoni dan diduga menerima suap senilai 26,5 miliar rupiah. Dan saat ini Imam ditahan di rutan POM dan Jaya Guntur selama 20 hari ke depan. Usai menjalani pemeriksaan selama kurang lebih 9 jam, Antan Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi akhirnya keluar dari gedung KPK mengenakan rompi oranye tahanan KPK. Imam resmi ditahan KPK sebagai tersangka kasus dugaan suap dana hibakoni oleh Kemenpora tahun anggaran 2018. Untuk itu Imam ditahan di rumah tahanan POM dan Jaya Guntur selama 20 hari ke depan. Penyidik KPK sedikitnya menggali tiga hal, yakni tupoksi sebagai Menpora, mekanisme proses pemberian bantuan seorang Menpora, dan hubungan Imam dengan enam tersangka sebelumnya. Kuasa hukum Imam Nahrawi mengatakan, sejauh ini penyidik KPK belum masuk ke pertanyaan substansi atau pokok perkara terkait gratifikasi satlak prima, jabatan Menpora, serta proposal dana hibak yang diajukan KONI. Tidak ada pertanyaan sebetulnya yang masih masuk kepada materi, pokok, tetapi tadi hanya mengenai tupoksi dari Menteri, kemudian kenal beberapa orang, termasuk yang ditanya mungkin sudah kita tahu semua, kenal dengan Pak Hamidi, kenal dengan Pak Joni Awe, kenal dan sebagainya lah, termasuknya dengan Ulum, dan sebagainya, hanya berkisar soal itu, kemudian proses-proses pemberian bantuan dari Menpora itu kayak apa seperti itu? Soal adanya penyampaian kemarin dari Jais Menpora yang menyatakan, ada sejumlah aturan-aturan terkait pemberian alur dan pemberian hibak itu sesuai aturan menangkut pemerintah dan segalanya, ada dugaan sedikit penyimpangan dalam hal ini, misalkan dibayas sudah lewat tahun anggaran, seperti itu? Ya, itu belum masuk ke sana tadi ya, tetapi perlu kita catat bahwa Pak Menteri ini kan lebih kepada kebijakan sebetulnya, ya mengenai teknis dan sebagainya, mungkin ada cataran di bawah sekiranya. Sejak 23 Agustus lalu, pihak imigrasi sudah menyetujui pencekalan Imam Nahrawi ke luar negeri dalam kurun waktu 6 bulan. Sebelumnya, KPK menduga Imam Nahrawi menerima suap senilai Rp26,5 miliar secara bertahap sejak 2014 hingga 2018 melalui asisten pribadinya, Mif Tahul Ulum, yang lebih dulu menjadi tersangka. Dari Jakarta, Tim Liputan Ayus melaporkan.